Intro Tuhan, aku datang melakukan kehendakmu Demikianlah ungkapan doa sang pemasmur Yang menjadi tema ekaristi hari ini Ungkapan ini mau menyatakan kepada kita Tentang sebuah kerinduan yang amat mendalam Yang dilandasi cinta tak bersarat Jermangan kundak Allah itu meretas dalam langkah ke enam suster Yang akan mengikrarkan kaul kekalnya dalam perayaan ekaristi ini Suster Yasinta Teku Seye Suster Maria Rona Seye Suster Yuliana Temurubun Seye Suster Gradiana Kido Seye Suster Maria Krista Sanguate Seye Dan Suster Maria De Fatima Darosari Adi Seye Untuk itu, mari kita berdoa bersama Agar ikrar setia yang akan dilantangkan pada upacara kudus ini Sungguh menjadi sebuah persembahan diri seumur hidup Bersama mereka, mari kita satukan hati dalam ekaristi ini Dan mengikuti upacara awal penyambutan ke enam suster Dalam keheningan dan doa Dan selanjutnya Diiringi dengan lagu pemuka Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon kepadamu, semoga jalan yang mereka tempuh ini membawa kebahagiaan bagi mereka. Semoga mereka dipandang layak untuk mengunjukkan kepadamu persembahan sempurna, dan perkenankanlah karya mereka menambah kekudusan gereja, serta memperteguh karya kerasulan gereja. Terima kasih. 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 Bacaan. Terima kasih. 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 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Dia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan mengertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau berboleh kasihkan dia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mendatang engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengarungi akan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan mengandungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth Sanakmu itu Ia pun Sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari Tuhan Dan inilah gunan Yang ke-6 Bagi dia Yang disebut Manul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Mengingatkan dia Demikianlah sabda Tuhan Bapak Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang dikasihi Tuhan Seseorang Sesaat lagi Dalam pengikiran Tuhan Tuhan Akan dipanggil namanya Untuk bergabung Dan sungguh-sungguh Menyerahkan diri Sebetulnya Kepada Tuhan Dan gereja Sehingga Sehingga mencari Anggota Tuhan Dan penuh Dalam Kongregasi Pengikiran Pengikut Yesus Seseorang Seseorang Yang dikasih Tuhan Terku Sehingga Inilah aku Ya Tuhan Sebab Engkau Telah Memanggil Aku Suster Maria Rona Sein Inilah Aku Ya Tuhan Sebab Engkau Telah Memanggil Aku Suster Juliana Kemorugun Sein Inilah Aku Ya Tuhan Sebab Engkau Telah Memanggil Aku Suster Gradiana Kido Sein Inilah Aku Ya Tuhan Sebab Engkau Telah Memanggil Aku Suster Maria Krista Sangu Ate Sein Inilah Aku Ya Tuhan Sebab Engkau Telah Memanggil Aku Suster Maria Dapatimba Derosa Adi Sein Inilah Aku Ya Tuhan Sebab Engkau Telah Memanggil Aku Saudara Saudari Saudari Kuterkasih Dan Yang Kamu Mohon Kepada Allah Dan Gerejanya Yang Kudus Bapak Auslu Kanami Mohon Semoga Boleh Mengikuti Kristus Memanggulai Kami Sampai Akhir Hidup Kami Di Dalam Kongregasi Mengikut Yesus Syukur Para Susterku Berenam Yang Saya Kasihi Saudara Saudariku Orang bilang Memilih Satu Dari Banyak Alternatif Itu menuntut Keberanian Iman Kecermatan Dan Kesungguhan Untuk Membuat Keputusan Sebuah Pilihan Harus Diperkokoh Dengan Keputusan Tentu Keputusan Pribadian Dalam Konteks Kitanya Sesudah Kurang Lebih Tidak Kurang Dari Enam Tahun Masa Formatio Kenam Suster Suster Kita Maria Rona Maria De Fatima Darosa Abi Maria Krista Sang Ate Yasin Tatku Juliana Temor Bun Dan Radiana Kibo Memeranikan Diri Untuk Membuat Suatu Keputusan Yang Bersifat Kekal Keputusan Untuk Berkaul Kekal Dalam Benjana CIE Hal ini Tidak Hanya Berarti Sekarang Selesai Masa Coba Coba Ketika Berkaul Sementara Entah Berapa Kali Tetapi Suatu Komitmen Pribadi Untuk Fokus Kedepannya Selama Lamanya Tanpa Tanpa Toleh Toleh Ke Belakang Lagi Menjadi Pengikut Yesus Dan Seorang CIE Mengikut Yesus Artinya Mengikuti Jalan Salim Sejarah Kekal Pulang Dan Berusaha Sekuat Tenaga Memujud Nyatakan Motul Bersamamu Yang Mengungkapkan Niat Dekat Tuhan Aku Datang Memelaksanakan Kandang Dan Datang Yang Satu Ini Datang Hanya Kepada Tuhan Bukan Kepada Yang Lain Dan Untuk Melaksanakan Kandangnya Bukan Kandang Siapa Siapa Termasuk Kandang Saudara Saudariku Para Susir Bernam Yang Saya Kasihi Ahas Turaja Yehuda Ketika Berada Dalam Kondisi Terjebit Terancang Oleh Raja Raja Dari Utara Israel Samaria Yang Adalah Saudara-saudara Sebangsanya Dia Cemas Takut Di satu Sisi Tetapi Dekat Dalam Batin Yang Dilematis Akhirnya Dia Memutus Ketimbang Berpaling Kepada Yahweh Leluhurnya Abraham Isaf Dan Yaakob Dia Malah Berpaling Toleh Kebelakang Kepada Raja Kafir Dari Asyur Dan Kali Itu Saya Diutus Tuhan Untuk Mengingatkan Dia Bahwa Keputusannya Itu Amat Berisiko Kehancuran Bagi Bangsa Yesaya Secara Meyakinkan Mengingatkan Si Ahas Dan Mengarahkan Dia Kepada Kesetiaan Allah Pada Janji Janjin Yang Tidak Pernah Dia Ingkari Janji Kepada Leluhurnya Abraham Isaf Dan Yaakob Dan Sekarang Dia Pasti Juga Setia Dalam Janjin Kepada Dengan Bernubuhan Bahwa Allah Sendiri Akan Datang Memberi Pertanda Seorang Perempuan Akan Mengandung Dan Melahirkan Immanuel Yang Yang Artinya Allah Sendiri Datang Menyertai Dia Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Cemas Tidak Perlu Perpaling Kepada Siapa Siapa Para Para Suster Benang Yang Saya Kasihi Niat Hatimu Dan Langkah Kakimu Untuk Datang Melaksanakan Kehandapan Allah Musah Jat Untuk Kekal Itu Hanya Bisa Kok Kekal Kalau Kamu Percaya Dengan Seyakin Yakin Melalui Pengalaman Melalui Merasakan Kehadiran Dia Baik Secara Pribadi Maupun Dalam Kebersamaan Bahwa Kesetiaan Allah Itu Sungguh Sungguh Nyata Itu Harus Menjadi Suatu Pengalaman Batim Yang Menguatkan Posisimu Dalam Situasi Apapun Dalam Untuk Dan Malah Dalam Jatuh Dan Bangun Dalam Kegagalan Dan Keberhasilan Dalam Kegembiraan Dan Air Matapan Ismu Besok Besok Pokoknya Dalam Segalanya Hanya Diam Yang Setiam Kabar Peneguhan Janji Setia Allah Itu Melalui Gabriel Kepada Maria Pada Awalnya Memang Membingungkan Demikian Maria Dalam Apa Ini Aneh Mengapa Karena Ia Berpikir Merasa Dan Berreaksi Melulu Sebagai Seorang Perempuan Gadis Muda Sebagai Manusia Tetapi Ketika Dia sadar Diingatkan Oleh Melayu Gabriel Dia sadar Dia tahu Diri Lalu Mengakui Kuasa Roh Kudus Allah Maka Karakter Dasar Pribadinya Rendah Hati Sederhana Setia Penuh Iman Menguat Dan Meneguhkan Keputusannya Dengan Fiatnya Yang indah Yang Menyelamatkan Yang Membuka Pintu Keselamatan Kehadiran Iman Yesus Rendah Hati Dan Percaya Kepada Kehendak Tuhannya Telah Merubah Rasa Galonya Bingungnya Menjadi Sebuah Kantar Sukacita Yang Kita Rayakan Dalam Diturgi Meriah Dalam Kereja Kita Untuk Meyakinkan Kita Semua Putra Putri Maria Bahwa Tuhan Selamanya Akan Menjadi Iman Karena Itu Kita Merayakannya Secara Maria Hari Ini Para Suster Yang Terkasih Datang Untuk Melaksanakan Tendak Allah Sudah Pasti Tidak Semudah Kita Bermimpi Indah Kita Bercita Kita Bertekad Dan Berniat Sekuat Apapun Akan Ada Saat Saat Bingung Seperti Bunda Meriah Galop Sili Berganti Dengan Rasa Optimis Dan Pede Itu Adalah Realitas Kemarin Kita Om Realitas Yang Saya Bayangkan Kepada Kamu Menjadi Hidup Yang Sebenarnya Hari-hari Esok Sesudah Kau Lihat Bunda Meriah Adalah Perempuan Sama Seperti Kamu Ketika Dia Dikatakan Menyimpan Semua Perkara-perkara Yang Aneh-aneh Tentang Dirinya Tentang Tuhan Dalam Dialognya Tentang Terutama Buah Hatinya Yesus Itu Bukan Hanya Sekedar Untuk Dipendangkan Didiamkan Dan Diredam Bukan Sesederhana Tapi Saya Yakin Secara Pribadi Dalam Kerendahan Hati Dalam Kesederhanaan Dan Keterbukaan Yang Ikhlas Dia Membaktinkan Semua Pengalaman Itu Yang Sebagian Besar Dia Tidak Mengerti Tetapi Ketika Dia Membaktin Masuk Kedalam Kemendalaman Kedalam 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 Yang Terdalam Maka Dia Pelan-pelan Belajar Mengerti Menangkap Kendara Ingat Kapitel Kita Mewajibkan Mengarahkan Para Anggotanya Kepada Apa yang Bagus Diungkapkan Kemendalaman Hidup Sebagai Strategi Dalam Penghayatan Dan Perputusan Seorang CIJ Yang Berkualitas Dan Bermertabat Indah Cita-cita Indah Dekat Ini Suka Tidak Suka Itulah Pilihan Keputusan Maka Kenapa Suster Yang terkasih Sebelum Bersama kami Kita Tenggelam Dalam Euforia Kegembiraan Dan Kebahagiaan Hari ini Pada hari Pesta Kau Kekal Dan Juga Nanti Dalam Antusiasi Kau Menuju Perutusan Perutusan Di lapangan Kandaklah Kau Mencatat Baik-baik Meresahkannya Dalam hati Jadikan Nabi Pegangan Di hari Hari Kedepang Saya Singkatkan Pesan Hari ini Pesta Hari Raya Kabar Sukacita Dalam Tiga Poh Komitmen Untuk Melaksanakan Gajah Alam Menentu Kerendahan Hati Yang Radikal Kesetiaan Seperti Bunda Meriah Untuk Membaktinkan Selalu Kabar Sukacita Panggilan Tuhan Dalam Bentuk Apapun Sepanjang Perjalanan Hidup Juga Membaktinkan Jawaban Pribadi Biarlah Semuanya Berakar Mendalak Kokoh Kuat Di Kedalaman Nurani Orang katakan Nurani Itu Adalah Sebuah Instansi Batin Yang Merupakan Perpaduan Integrasi Sempurna Antara Daya Daya Pikiran Dan Hati Kita Dengan Segur Kemanusia Kita Senantiasa Berkonsultasi Dengan Batin Tuhan Menantikan Kamu Dalam Batin Kurang Itu Yang Pertama Tuhan Tantangan Kesulitan Hanya Bisa Dihadapi Dan Diatasi Dengan Meyakini Sekuat Kuatnya Bahwa Allah Setia Pada Janji Janjinya Bahwa Ia Akan Selalu Immanuel Untuk Kamu Selpanjang Perjalanan Tidak Perlu Dirang Kesetiaan Yang Perlu Dimas Padai Adalah Kesetiaan Kita Sedih Maka Lari Tidak Ada Mustahil Untuk Allah Kalau Kita Mau Kerjasama Dengan Dia Ia Ketiga Melaksanakan Kanda Allah Yang Dengan Benar Dan Sukses Hanya Bisa Dijamin Oleh Seorang Yang Berani Mempertahunkan Jiwa Raganya Sebagai Persembahan Diri Yang Utuk Bukan Cuma Sekedar Konsep Pada Akal Bidik Bukan Hanya Sekedar Sebatas Niat Dan Hati Dan Perasaan Terlalu Emosional Bukan Sepat Kata Kata Poli Sendiri Dan Bukan Juga Sebatas Tindakan Tindakan Simbolik Tindakan Tindakan Sejauh 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 Menerapkan Mengayati Mengakapi Keterladanan Hewi Dari Yesus Yang Kamu Tindakan 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 Seorang Penikut Yesus Menikuti Jalan Salamnya Yesus Tidak Menjanjikan Satu Kemeriaan Serba Amun Dan Semarak Tapi Yesus Menjanjikan Untuk Bersama Dia Tikus Salam Kehidupan Dengan Segala Tudus Perutusan Maka Melaksanakan Kehandak Allah Artinya Komitmen Untuk Bersama Allah Dan Untuk Allah Selama Tidak Ada Yang Tidak 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 Berkat Dan Memahbukan Tidak